yang bisa menghilangkan akunnya Tony saya kasih 150 juta cash cash ya yang dia omongin semua itu bohong saya tidak pernah menyuruh dia untuk memakai barang-barang adik saya dan dia ambil barang-barang adik saya yang akhirnya branded semua lihat ini branded untung ini gak dia bawa ini lumayan mahal ini ya sama semua ini gak dia bawa dia bawa dia bawa itu yang bintang-bintang jaket yang bintang-bintang dia pernah pakai juga waktu itu pas nemenin saya off-air ya terus dia bawa blueberry terus dia bawa sebenarnya dari awal ya gue tuh gak mau jelekin pasangan gue benar karena dia menjelekin gue duluan gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara karena gue tidak mau ada wartawan yang tahu tapi dia memaksa saksinya itu Kak Fitri Bang Puji Dea gue bilang lu ngumpet ya lu ngumpet ya gue gak mau sampai wartawan ada yang tahu kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah sirih gue ya karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue ya dan gue sudah bilang itu gue bilang maaf kalau gue tidak bisa memposting tapi kita sudah halal kita sudah halal satu rumah biarkan orang bicara apa biarkan orang bilang kita kumpul kebo tidak ada masalah yang tahu itu kita sendiri yang tahu itu kita sendiri tidak apa-apa kita di fitnah kumpul kebo haram segala macam ini itu tidak apa-apa saya tidak masalah ya dan dia pun menyetujuinya di depan Kak Fitri di depan Kocen ya di depan para saksi ya di Tasik Malaya pun sudah bilang ya saya menyetujui untuk tidak memposting pernikahan ini tapi cuma yang mu'alafnya aja yang sudah yang diposting betul itu betul sekali ya yang saya pertanyakan adalah kita tidak berantem kita tidak kenapa-napa ya dia takut sama saya karena saya takut karena dia pikir saya akan pukul dia memang betul saya pukul dia saya pun ngomong sama Kak Fitri saya ngomong sama Kocen Kak aku tampar Tony aku lempar dia pakai gelas dan gelasnya tuh segede gini nih gelas kecil yang buat teh mana yang kecil banget gelasnya tuh sekecil ini sekecil ini dan itu pun gak akan berasa kalau kena dan itu pun tidak kena ke muka dia kalau disininya dia ada lebam itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya saya lempar ke setrikaan dan itu kena dan itu tidak sengaja dan saya langsung minta maaf ya gue gak jahat gue gak jahat kalau gue jahat gue gak akan kasih ATM gue ke dia gue gak jahat kenapa gue mau kenapa gue gampar dia karena dia melukai hati gue dengan perkataannya gue tidak harus ngomong apa yang dia bicarakan ke gue sampai sampai gue sakit hati dia pertama kali ngedeketin gue di bulan Agustus Agustus September dia ke Jakarta dia bilang dia berjanji sama gue baby trust me I'm different with mantan laki lo yang berdua itu yang merengsek gue tidak akan berkata kasar menyakiti lo gue tidak akan membuat hidup lo susah tapi satu minggu yang lalu dia keluarkan kata-kata kasar yang buat hati gue sakit gue lebih baik ditampar daripada gue disakitin hatinya ya 10 bulan dia hidup disini memang betul dia mantan memang betul dia mantan seorang polisi tapi dia cuma transfer gue 3 kali 20 juta 20 juta 20 juta jadi 60 juta dari 60 juta itu gue bayarin dia sekolah sekolah bola kalau kalian lihat instagramnya dia ada sekolah bola itu gue bayarin setiap bulan 6 juta pakai uang yang dia kirim sayang sepatu bola aku rusak beli gue beliin pakai uang yang dia kasih aku tidak pernah makan sepeser pun 20 juta itu gue pakai retainer dia pun mau pakai retainer gue bayarin 95 juta boleh tanya sama dokter devia retainer dia itu dia bilang gue ambil uang dia sekarang mikir dia nikahin gue dia tanya gue kamu punya cincin nikah gak punya tapi cincinnya begini doang kamu mau cincin nikah kayak gimana aku pengen yang ada diamondnya yaudah tapi uang aku gak cukup yaudah gini aja Tony aku kan punya cincin diamond di copart ya dia di copart harganya 2,5 miliar kurang tinggal kurang 900 juta lagi karena gue bisa bayar 2 kali saat itu ya karena itu sedang pameran terus dia bilang gue punya uang 700 juta gue belihin aja ya itu sebagai cincin nikah gue bilang iya gak apa-apa tapi abis itu dia minta balikin duitnya aku gak pernah sesakit hati ini dia pergi dari rumah aku cuman bertanya kenapa lu bawa tas guci kesayangan gue itu kan kalau gue mau offer males bawa koper gue bawa itu kenapa lu bawa terus kenapa lu bawa barang-barang adik gue gue cuman tanya itu tiba-tiba dia whatsapp gue kembaliin semua hadiah yang pernah gue kasih ke lu cincin kalung yang sering gue pake yang katanya gambar salib gue gak pernah minta dia selalu tanya ke gue kamu mau dia ulang tahun apa gak usah baby gak usah gak usah beliin apa-apa tiba-tiba dia ke singapura dia kasih gue surprise cincin sama kalung sama gelang terus tadi pagi dia minta itu kembali kalian katain dia omdo kalian katain dia gak punya kerjaan gue yang selalu membela gue selalu tenangin dia di rumah boleh lu tanya Dea sini Dea sini Dea berapa kali gue bilang sama lu Dea urusin kaosnya si Tony dia mau bikin clothing line bener kan justru dia mas tiba-tiba tiba-tiba bener sub indo